Intro Yo, konnichiwa Di video kali ini, Mimin mau ngebahas salah satu dari pertanyaan yang ada di komentar Bang, apakah Rimuru bisa menguasai malaikat primodial? Dan apakah Rimuru bisa menggunakan kekuatan Armageddon seperti Mikael? Sebelum kita menjawab hal ini, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah tentang para malaikat Dan seperti yang kalian tahu Dahulu kala, segala sesuatu diciptakan oleh Felda Nava Sang Dewa Dunia Hal ini juga termasuk dengan para malaikat Felda Nava menciptakan malaikat dari roh suci cahaya Yang pada awalnya berjumlah tujuh malaikat Ketujuh malaikat ini pun dikenal dengan leluhur malaikat Atau yang biasa kita kenal dengan tujuh serapim utama Atau seven primodial angel Berbeda dengan iblis yang bergerak secara masing-masing Para malaikat saat itu memiliki ego yang lemah Dan karena itulah, mereka hanya bergerak berdasarkan perintah Dan yang terkuat sekaligus ketua dari para malaikat itu bernama Felduwe Seluruh malaikat pun tunduk di bawah perintah Felduwe Dan di antara enam sisanya Tiga di antaranya dikenal dengan sebutan tiga laksamana utama Mereka bernama Zalario, Kornu, dan Obera Setelah Felda Nava tiada Ketiga laksamana ini memiliki tugasnya masing-masing Zalario ditugaskan untuk melakukan perang panjang melawan para insektar Obera melanjutkan misi dari Felda Nava Untuk menjaga dan mengawasi naga kancuran dunia yang saat itu disegel oleh Felda Nava Karena kalau naga kancuran yang dikenal dengan Infarek terlepas Infarek hanya akan menghancurkan dunia Karena sampai saat ini Belum ada siapapun yang bisa berkomunikasi dengan Infarek Dan untuk si Kornu Dirinya ditugaskan untuk menjadi para agresor Untuk keperluan menguasai dimensi lain dan mencari sumber daya Dan karena itulah pasukan Kornu pernah menyerang dunia lama dari Tatsuya Kondo Selain empat malekat yang kita sebutkan tadi Tiga malekat lainnya bernama Garcia, Pico, dan satu sosok yang kita kenal sebagai Raja Iblis Dino Dino pun diminta untuk mengawasi dunia yang telah diciptakan oleh Felda Nava ini Dia kurang lebih mirip sama G. Crimson Bedanya, G menjadi mediator dunia yang benar-benar udah diakui sama Felda Nava Dan sekarang udah jelas yang bisa mengatur para malekat adalah Felduwe Sekarang, kita akan berbicara tentang Mikael Pada awalnya Mikael hanyalah manas yang tercipta dari skill Ultimate Justice King Mikael Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Raja Keadilan Mikael Dia juga merupakan salah satu kekuatan terkuat yang dimiliki oleh Felda Nava Dan salah satu kekuatannya, skill ini tuh bisa mengatur dan mengendalikan semua pemilik kekuatan seri malekat Dengan kata lain, kekuatan ini bisa memerintah para malekat primodial sekalipun Gak hanya itu aja Kekuatan ini juga bisa memanggil pasukan malekat yang tidak terbatas Untuk memasuki dunia kardinal Yang biasa kita kenal dengan sebutan Armageddon Namun saat Felda Nava tiada, skill ini gak ikut menghilang dengan Felda Nava Karena sebelum itu, Felda Nava telah membuat kesepakatan dengan Kaisar Rudra Dengan menukar skill Ultimate King Uriel dari Rudra Dan skill Ultimate Justice King Mikael dari Felda Nava Dan karena itulah, yang menghilang dengan Felda Nava adalah kekuatan Uriel Yang secara misterius didapatkan oleh Rimuru Namun, Mikael gak pernah mengakui Rudra sebagai tuannya Dan semakin lama dia pun mulai menumbuhkan kecerdasan Dia pun terus mengikis jiwa Rudra untuk mengambil alih tubuhnya Itu karena tujuan mereka berbeda Rudra ingin menyatukan manusia dalam kedamaian Sedangkan Mikael ingin menghidupkan Felda Nava Dan setelah usaha yang panjang Rudra pun akhirnya binasa Mikael pun mulai menemukan orang yang sejalan dengan tujuannya Yang tidak lain adalah Felda Nava Namun secara gak sengaja Felda Nava malah menjadi sosok yang menamai Mikael Dengan kata lain, kekuatan Mikael juga bisa digunakan oleh Felda Nava Namun akhirnya, Mikael pun mati di telan Rimuru Dan itu terjadi dalam pertarungan yang menghentikan ruang waktu saat itu Mimin agak lupa ini ada di volume berapa Tapi kalau kalian mau nonton Itu ada di video Mimin part ke-88 Dan setelah kematian Mikael Selain mendapat Dragon Factor yang dimiliki oleh Mikael Rimuru pun juga berhasil mendapatkan semua kekuatan yang dimiliki oleh Mikael Jadi sudah pasti, Rimuru juga bisa menggunakan kekuatan Armageddon Atau memerintahkan para malekat Tapi, ada satu catatan yang paling penting di sini Semuanya saat ini masih di dalam genggaman Felda Nava Karena sebagian energi Mikael juga tersalur sama dirinya Dan untuk bisa mengendalikan semuanya Rimuru harus bisa menimpa dominasi yang dimiliki oleh Felda Nava Menjadi miliknya sendiri Nah tapi, karena Rimuru tuh gak suka mendominasi orang lain Rimuru pun lebih memilih seseorang memilih jalannya sendiri Contohnya adalah dalam kasus Zalario Karena Zalario tuh gak suka didominasi sama Felda Nava Rimuru pun waktu itu membantunya lepas dari dominasi Dengan menimpa dominasi dari Rimuru Hanya saja, Rimuru gak menekan kehendak dari Zalario Dan Zalario bebas mau memilih jalannya Sampai pada akhirnya Zalario pun memihak kepada Rimuru Jadi, inti dari semua itu Setelah nantinya Felduwe berhasil dikalahkan Gak akan ada keraguan lagi Rimuru juga pasti akan menjadi penguasa mutlak dari para malekat Rimuru bisa memerintahkan seluruh malekat Dan memanggil pasukan malekat yang tak terhitung jumlahnya ke dunia Hanya saja, karena kita berbicara tentang Rimuru Dia gak bakal mungkin ngelakuin hal seperti mendominasi Karena Rimuru tuh hanya ingin semua orang hidup bahagia di dunia ini Dan mimin rasa penjelasan kali ini tuh udah detail banget Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you! Sub indo by broth3rmax